Oke guys sebelum kalian lanjut nonton Siker guys Sorry jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya Oke guys saya mau mereview mereview salah satu rantai Racing TK Racing TK Racing nah ini saya pasang di Honda CBR saya penggunaannya udah lama makanya saya review Ini penggunaannya sekitar satu tahunan kurang dikit lah tapi masih bagus banget Kenapa saya review karena ini tuh apa ya baguslah daripada rantai orisinilnya Kenapa saya bilang gitu karena rantai orisinilnya setiap bulan itu pasti harus nyetelin 2-3 kali setelan rantai Mencenginnya doang bro Kalau rantai racing ini paling sebulan sekali atau dua bulan sekali lah Atau malah kadang tiga bulan sekali Ini masih bagus cuma karena saya apa karena saya kasih pelumasnya itu pakai oli samping atau apa ya oli buat dua tak itulah mesin motor dua tak jadi harus sering-sering ngelumasin soalnya sering habis Sering habis ini suaranya apa kalau belum dilumasin berisik sih tapi nggak separah rantai orisinil bawaan Dengeran nggak coba pakai mic kamera mic HP sorry Oke Setelah sebelum dilumasin ini kalau sudah dilumasin pasti nggak disip Oke Mereka ada suara bias Mereka ada suara bias Mereka ada suara bias Saya tidak menyarankan pakai oli ini ya bro Kenapa saya pakai oli ini Tertama karena ini bukan oli bekas Ini dulu sisa motor dua tak gue Dan kedua karena Apa ya Bagus aja sih Ke motor nggak terlalu kotor juga Coba saya gas ya bro Oke gue tambahin giginya dulu Coba saya gas Sebenarnya ini harus saya kencengin dulu sih Sebenarnya ini harus saya kencengin dulu sih Terlalu kendor sih Oke saya kencengin dulu ya Sorry guys Lagi nyari peralatan malah Baterai kamera habis Jadi kesimpulan saya tuh Buat harian pun lebih baik rantai racing Daripada rantai ori Selama saya penggunaan ini loh bro Bandingkan rantai perawatan rantai racing Dan perawatan rantai Ori Itu lebih gampang rantai racing bro Ini opini saya bro Kalian boleh kritik Atau boleh kasih masukan di Kolom komentar Nanti bakalan saya coba Atau Saran apa Bakalan saya coba Oke makasih Thanks Terima kasih Jangan lupa subscribe ya bro